oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dan berduri semoga teman teman banyak rezekinya ya hari ini kita berada di kebun replanting sawit tahun 2019 ya teman teman nah ini kita lihat untuk potensi buahnya ini sawit unggul ya teman teman ini saya dapat kabar kita langsung sidak langsung atau datang langsung ke lokasi bahwa untuk ukuran pancangnya sendiri cukup lumayan rapat katanya dengan pancang 7 meter setengah ya teman teman 7 sampai 8 katanya jadinya untuk 1 hektarnya atau 1 hektarnya bisa tembus 160 pokok ya teman teman dan untuk 1 couplingnya bisa tembus 315 pokok ya ini kita akan cek langsung dan kita lihat potensi potensi buahnya teman teman nah ini dengan perawatan yang cukup lumayan bagus ya teman teman untuk petani sawit yang ini karena kita akan datang langsung ke lokasinya untuk membuktikan untuk jarak tanam yang katanya cukup lumayan rapat ya teman teman untuk sawit ini tetapi katanya untuk hasilnya bagus nah kita gak tahu nanti di usia sekian ya kita gak tahu karena saya pribadi sendiri paling pendek untuk ukuran pancang sawit ini adalah 8 meter yang saya pernah coba untuk ukuran pancang pelepah 4 meter setengah ya teman teman itu saja sudah kelihatan lebih rapat ya teman teman gak tahu kalau ini untuk jenis bibit ini karena bibit ini adalah bibit unggul ya teman teman kita gak tahu ini jatah replanting diawasi oleh pemerintah otomatis bibitnya bagus bagus ya teman teman diambil dari pembibitan resmi bersertifikat ya nah seperti itu nah ini untuk buah untuk jenisnya sendiri ini adalah TN1 ada yang TN1 ada juga yang PPKS ya teman teman ya ini jenisnya kita tidak di satu lokasi saja karena kita untuk membuat video kita akan langsung datang ke kebunnya sendiri kita lihat hasil dan waktu gereka panen nah seperti ini ini untuk panenan 2 hektare ini gak semua diambil ya teman teman ini yang diambil adalah buah yang bagus bagusnya saja ya teman teman kalau diambil semua sampai buah-buah yang jelek yang kecil-kecil sebenarnya ini bisa sampai 1 ton lebih ya teman teman sampai 2 ton nah ini teman teman bisa lihat sendiri untuk buahnya sendiri ini adalah bibit unggul jenis TN1 ya teman teman nah buahnya ini cukup lumayan untuk 2 hektare nah kita lihat ini ada juga sekalian petani sawit yang menggunakan under replanting ya atau replanting belum melakukan penebangan ya teman teman dia menanam di celah-celahnya ini karena memang untuk sawit ini untuk ukurannya sendiri adalah 9 meter ya nah ini kita lihat ya ini kita sampai di lokasi yang kelihatannya sawitnya cukup lumayan rapat sama yang dengan yang tadi nanti kita akan coba dah kita lihat dulu untuk buahnya ya teman teman nah buahnya cukup lumayan bagus nah ada juga yang bunga jantan memang ini kualitas bibit cukup lumayan bagus ya teman teman namanya juga bibit unggul pastinya bagus kalau nggak bagus berarti bukan unggul ya seperti itu ya teman teman nah kita lihat oke sebelum kita melakukan pengukuran nah ini kita akan ukur berapa meter ya untuk jarak tanamnya yang mereka pakai karena yang dikatakan mereka mereka hanya menggunakan 7 meter ya nah kita lihat oke kita lihat ini buktinya ya teman teman berarti 7 meter setengah ya atau 750 cm nah itu dia untuk panjangnya ya teman teman adalah segini ya teman teman berarti terbukti mereka mengatakan 7 meter setengah ya tidak menggunakan 8 meter makanya untuk satu kaplingnya jumlah pokoknya lebih banyak karena ini menggunakan pelepah pendek ya teman teman ya kita lihat saja untuk sekian tahunnya nanti karena ini memang umur sawit ini berkisaran 3 tahun setengah sampai 4 tahun belum ada yang sampai 5 tahun tapi sudah bisa panen karena memang perawatan yang bagus kalau perawatan yang belum bagus ya masih dalam hutan ya sahabat-sahabat ya memang belum panen oke kita langsung ke kebun yang tinggi dengan ukuran ini jenis bibit adalah bibit marihat bibit yang dulu kita pakai pada zaman dulu PT-PT atau PT-PN nah ini kita lihat kita ukur langsung ini 7,5 ya 7,5 7,5 masih ada sisa ini tidak sampai meterannya hanya sampai 7,5 saja 7,5 meter ya oke kita tarik ulang nah ini ditambah 140 cm ya nah 140 cm ini perhitungan untuk jerak tanamnya adalah 9 meter ya teman teman 9 meter nah untuk potesin buahnya jenis ini ini jenis pelepah panjang tetapi masih kelihatan rapat walaupun jerak tanamnya 9 meter ya teman teman nah ini mungkin sudah kelihatan rapat seperti yang saya tanam menggunakan 9 meter setengah untuk sawit yang cukup tinggi seperti ini ya teman teman nah untuk buah sih bagus ada buahnya untuk ukurannya panjangnya segitu 9 meter aja masih kelihatan rapat ya teman teman nah ini kita lihat lagi yang menggunakan ukuran yang agak rapat ya teman teman nah ini ini adalah pupuk limbah ya teman teman pimbah dari pabrik nah ini teman teman bisa lihat untuk pohonnya yang tanam ukuran 9 meter untuk marihat ini cukup lumayan rapat ya nah ini kita lihat pupuknya ya pupuk limbah memang kelihatannya lumayan subur ya teman teman kita lihat tuh hijau semua walaupun tanamnya rapat ya tetapi ya efeknya dari si tanam kita tanam sawit rapat seperti ini adalah ya teman teman itu pertama adalah satu adalah cepatnya tinggi si pohon sawit ini cepat tinggi dan yang kedua buahnya sedikit kurang dan terjepit dan kecil ya teman teman beda dengan jarak tanam yang pas dan pas ya teman teman untuk panjangnya nah yang kedua cepat tinggi memang untuk keunggulannya sendiri ya teman teman untuk rumput-rumputnya tidak terlalu subur ya jika dia tertutup karena untuk sinar matahari dari atas untuk si sawit kalau tanam rapat ini tidak terlalu membuat si rumput subur karena mereka kurangnya dari pasokan sinar matahari jadinya rumput tidak terlalu subur ya teman teman ini bisa teman teman lihat sendiri di setiap lokasi yang saya videokan yang menggunakan tanam sawit rapat itu keunggulannya tetapi itu tadi imbal baliknya ya cepat tinggi ya teman teman cukup cepat sekali tinggi dan buahnya kecil dan kurang dan terjepit ya teman beda halnya kalau jerak tanam itu pas seperti mariat ini sembilan setengah sampai sembilan sembilan setengah lah yang paling bagus ya teman teman dia tidak terlalu rapat jadinya dia tidak terlalu cepat tinggi dan buahnya besar seperti saya tanam ya mungkin teman teman sering lihat video saya ya untuk sawit yang buahnya besar besar itu dia sesuai standar ya untuk padanamannya nah seperti ini oh ini rapat sekali teman teman rumput aja tidak mau tumbuh apalagi pupuknya menggunakan pupuk limbah seperti ini teman teman ini sangat mantap sekali oke teman teman mungkin itu bisa jadi represi buat teman teman